Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas gimana caranya melakukan auto backup otomatis pada mikrotik teman-teman. Lalu file backupnya akan otomatis disimpan ke FTP server yang teman-teman punya. Sebelum kita mulai video ini, pastikan kamu sudah subscribe dan aktifkan loncengnya. Karena subscribe itu gratis dan biar kamu juga tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Untuk melakukan auto backup otomatis dan menyimpannya langsung ke FTP server, kita memerlukan sebuah script. Di sini saya sudah membuat scriptnya ya. Jadi yang dimaksud di sini, file backup akan disimpan namanya sebagai tanggal. Dengan urutannya itu, tahun, bulan, dan hari. Jadi teman-teman tetap akan memiliki backup untuk setiap tanggalnya, kecuali teman-teman hapus sendiri. Nah, di sini adalah script untuk meng-backup, file backup teman-teman ke FTP server. Jadi ini yang dimaksud adalah IP address dari FTP server teman-teman. Lalu ini filenya. Terus di sini adalah username-nya dan password-nya. Dan sekarang script ini kita tinggal kopikan saja. Lalu teman-teman masukkan ke script. Script ini dapat dilihat dari sistem script. Sekarang saya akan masukkan. Saya kasih nama auto-backup. Lalu kita tinggal masukkan saja scriptnya ke sini. Setelah itu teman-teman klik apply. Lalu ok. Setelah itu kita tinggal tes saja apakah script ini sudah berjalan ataukah belum. Kebetulan ini FTP server-nya berada di komputer saya. Jadi saya akan cek apakah scriptnya sudah berjalan atau belum. Jadi teman-teman tinggal perhatikan di sini. Di sini sudah muncul file yang namanya 2020-12-17-backup. Pickup dan di FTP server-nya dan di komputer saya ini sudah ada juga. Itu artinya script ini sudah berjalan dengan baik. Sekarang kita tinggal membuat sistem penjadwalannya di scheduler. Sekarang teman-teman tinggal membuat sebuah scheduler baru. Teman-teman bebas isi namanya dengan misalkan backup otomatis. Nah pada on event teman-teman isikan dari nama scriptnya. Setelah itu teman-teman tinggal tentukan saja start time-nya jam berapa dan intervalnya berapa lama. Di sini saya akan buat start time-nya itu setiap jam 12 malam. Jadi 00.200.200. dan intervalnya akan saya buat setiap seminggu sekali jadi disini masukkan 7D spasi 0 ini artinya setiap seminggu sekali kita akan melakukan backup setelah itu klik apply lalu ok baik teman teman segitu aja video saya semoga teman teman suka jangan lupa untuk di like videonya dan di subscribe juga channel ini biar saya tambah semangat lagi untuk mengupload video video tutorial lainnya terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya